selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya setelah tak selesai melaksanakan atau mengikuti yang namanya apa namanya mengikuti PTS selama 6 hari ya semua yang sudah dipelajari sudah diujikan di materi PTS tersebut yang berhubungan dengan perusahaan manufaktur ya nah setelah selesai PTS ibu memberikan materi yang selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan kartu harga pokok pesanan nah di awal-awal pertemuan kita mungkin di pertemuan kedua kalau boleh dibuka lagi catatannya itu sebelumnya kan ada disitu metode pengumpulan biaya ada dua ada dua metode ya kan yang pertama adalah kartu harga pokok pesanan ya harga pokok pesanan ya harga pokok pesanan pengumpulan biaya dengan harga pokok pesanan ya kan nah yang kedua adalah pengumpulan biaya dengan metode harga pokok proses nah untuk satu semester ini kita akan belajar mengenai harga pokok pesanan ya kalau misalnya pun tidak selesai satu semester akan kita lanjut ke semester 2 dimana harga pokok proses sebenarnya bedanya ada di catatan kaum semua ada itu beda harga pokok pesanan pencatatan harga pokok pesanan dan harga pokok proses ya nanti misalnya bedanya hanya sedikit jadi di semester 2 ya kita hanya mengulang-ulang dengan perbedaan yang ada tetapi sebenarnya intinya sama saja ya nah sebelumnya pengumpulan biaya itu ya seharusnya pertama-tama memang harus dituliskan di kartu harga pokok pesanan nah di kartu harga pokok pesanan itu terdiri dari biaya-biaya produksi ya itu awal-awalnya memang kita langsung belajar mengenai biaya-biaya produksi dimana biaya produksi itu ada yang disebut dengan biaya primer ada yang disebut dengan biaya konversi di catatan itu lengkap semua ya nah atau kalau biaya produksi disebut juga dengan biaya bahan baku biaya tenaga kerja kemudian BOP itulah biaya produksi tetapi biaya produksi ini kan ada dibagi dua lagi yaitu yang disebut dengan biaya primer dan biaya konversi yang konversi yang mana yang primer yang mana buka lah di catatan ya nah disini di pertemuan kita yang kali ini pertemuan yang sekarang ya kita membahas mengenai kartu harga pokok pesanan tetapi tidak full mengenai kartu harga pokok pesanan karena seperti tadi yang ibu bilang kartu harga pokok pesanan itu elemennya banyak ya yang terdiri dari ya biaya bahan baku biaya tenaga kerja kemudian BOP nah itu semuanya sudah kita pelajari nah disini ibu akan menampilkan yang namanya bentuk kartu harga pokok pesanan itu seperti apa nah sebelum nanti kita masuk betul-betul ke kartu harga pokok pesanan ini nah ibu akan menjelaskan dulu elemen-elemen lainnya yang termasuk di dalam pengumpulan biaya metode harga pokok pesanan ya nah kalau ini kita anggaplah ini kartu harga pokok pesanan part 1 atau bagian pertama ya karena masih panjang ini ya masih banyak ya mungkin ada 4 kali pertemuan lagi dengan ini termasuk ini 4 kali ya oke ini adalah slide yang pertama ini hanya judul ibu bingung juga mau membuat judulnya seperti apa ya karena sebenarnya kartu harga pokok pesanan itu harusnya di awal-awal kita masuk ya tetapi ibu mau kalian mengerti dulu biaya bahan baku biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu artinya apa pencatatannya seperti apa maka akan ibu perkenalkan yang namanya kartu harga pokok pesanan ya kalau langsung kartu harga pokok pesanan ibu jelaskan padahal biaya bahan baku biaya bahan penolong BTKTL BTKL BOP itu belum paham ya kurang kurang apa namanya kurang bagus menurut ibu jadi kalau di buku sebenarnya aturannya seperti itu harus kartunya dulu bentuknya seperti apa kemudian isinya apa gitu ya nah itu gak apa-apa yang penting kompetensinya bisa tercapai nah yang ini kartu harga pokok pesanan ibu buat judulnya tetapi nanti di slide-slide berikutnya dia tidak membahas mengenai kartu harga pokok pesanan untuk selanjutnya ya nanti kartu harga pokok pesanan itu akan merada di terakhir kali pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya oke nanti pasti paham lah ya disini kita mulai aja dulu nah ini adalah judulnya tuliskan kartu harga pokok pesanan ya kemudian masuk ke nah ini ini keterangannya ya keterangannya belum pengertiannya ya istilahnya belum pengertian intinya ini keterangan dulu pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan nah disini maksudnya perusahaan itu selalu mengerjakan atau memproduksi suatu barang sesuai dengan pesanan orang kalau orang tidak memesan mereka tidak akan memproduksi jelasnya seperti itu kalau kebalikannya kalau metode harga pokok proses metode harga proses ya harga pokok proses itu mereka akan memproduksi secara terus-menerus tidak berdasarkan pesanan jadi misalnya mereka memang setiap bulan akan memproduksi itu-itu wajah itu wajah orang mau memesan kayak sebesar itu orang yang tidak pernah mau memesan juga tetapi mereka akan tetap memproduksi barang tersebut mungkin mereka sudah mempunyai pasarannya misalnya akan dipasarkan ke luar negeri akan dimasukkan ke perusahaan-perusahaan ini dan sebagainya itu nanti kita bahas di semester 2 nah disini pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan itulah disebut dengan metode harga pokok pesanan atau job order cost cara pengumpulan biaya produksi menggunakan metode harga pokok pesanan biaya produksi dikumpulkan untuk setiap jenis pesanan dan harga pokok satuan dihitung dengan rumus sebagai berikut jadi ada rumus singkatnya disini untuk mencari harga pokok pesanan pesatuan ya nah ini rumusnya nanti kamu dicatatan buat aja lagi apa namanya tabelnya yang rapi pakai pulpen merah harga pokok persatuan sama dengan jumlah biaya produksi setiap pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan nah ini paham artinya ya jumlah biaya produksi setiap pesanan jadi misalnya konsumen itu memesan entah apalah ya kan nah terus biaya untuk memproduksi yang mereka pesan itu berapa nah kemudian dibagi berapa yang dipesan oleh si pemesan tersebut nah nanti ada contohnya ya ibu jelaskan tapi kalau tidak ada contohnya agak susah juga ya nanti ada contoh soalnya untuk mencari harga pokok persatuan ya oke ini ditulis dicatat ya dengan rapi buseng aja juga bikin warna-warni dan agak menarik supaya kamu juga dicatatannya tetap menarik karena memang di manufaktur ini tidak ada istilah tidak berhitung semua hitungan karena ini berhubungan dengan biaya oke lanjut kita ke nah ini contohnya contoh soalnya untuk mencara harga pokok persatuan tadi ya misalnya ini untuk mengerjakan pesanan 100 setel seragam pakaian olahraga nah berarti kan mereka memesan seragam olahraga sebanyak 100 setel diperlukan biaya-biaya sebagai berikut biaya bahan bakunya 500 ribu biaya bahan penolongnya 75 ribu biaya tenaga kerja langsungnya 600 ribu biaya overhead pabriknya 125 ribu ini intinya ya kita hanya mau mencari harga pokok persatuannya jadi jumlah biaya produksi adalah 1 juta 300 ribu rupiah 1 juta 300 ribu rupiah nah disini jumlah biaya produksinya adalah jadinya 500 tambah 75 tambah 600 tambah 125 ya ini boleh ditunggu lagi 1 juta 300 ya kan inilah biaya produksinya untuk mengerjakan 100 setel seragam olahraga tadi maka harga pokok 1 setel ini kan dimintakan dipesankan 100 setel maka harga pokok 1 setel pakaian jumlah biaya 1 juta 300 maka harga pokok 1 setel pakaian olahraga terhitung harga per setel harga tuliskan aja harga pokok per setel sama dengan tadi ini biaya produksinya kita lihat tadi rumusnya jumlah biaya produksi setiap pesanan jadi tadi dia mesen 100 setel pakaian olahraga jumlahnya berapa tadi 1 juta 300 kemudian dibagi 100 100 itu jumlah produk yang dipesan nah tadi soal pesanan seraga melaraganya sebanyak 100 setel jadi 1 juta 300 dibagi 100 sama dengan 13 ribu 13 ribu ya atau 1.300 coba ini gak ada akuator kalau gak salah sih udah benar itu ya kalau gak salah kalau menurut hitungan dibu karena kan ini per 100 ya 2 nolnya dihilangkan 13 ribu rupiah ya inilah harga pokok per setel satu setel pakaiannya perhitungan perhitungan tersebut akan dicatat pada kartu harga pokok pesanan nah inilah maksudnya yang harus dicatat di harga pokok pesanan yaitu biaya bahan baku biaya tenaga kerja langsung kemudian biaya overhead pabrik ya ini hanya contoh yang paling sederhananya ya paling nanti kalau disual ini untuk ujian gak pernah muncul ini hanya gambaran umum aja ya oke nah inilah pengertiannya kartu harga pokok pesanan adalah kartu yang dipakai untuk mencatat jumlah biaya bahan baku langsung biaya tenaga kerja langsung dan BOP untuk setiap pekerjaan pesanan BB langsung biaya bahan baku langsung maksudnya ya BB langsung dan BTKL dikumpulkan dari bon permintaan bahan dan kartu jam kerja ya jadi misalnya kalau bon lah ya apa nah dari apa kuitansi-kuitansi atau kuitansi permintaan bahan kemudian ada kartu jam kerja orang-orang yang mengerjakan apa namanya pesanan tersebut ya kan yang kemudian dicatat pada kartu harga pokok pesanan nah disini kalau BB langsung dan BTKL itu dikumpulkan dari bon permintaan bahan baku dan kartu jam kerja yang bilang tadi yang kemudian dicatat pada kartu harga pokok pesanan sedangkan BOP biasanya dibebankan dengan suatu tarif tertentu yang dinyatakan dengan presentasi dari jumlah BTKL atau dengan cara lain pada saat pekerjaan selesai jadi tidak harus BTKL ini hanya contoh bisa saja berdasarkan jam kerja mesi yaitu dasar pembebanan BOP itu ada yang rungus-rungus ada 6 rungus yang sebelum-sebelumnya ya ini sudah lupa lagi lihat lagi catatannya atau dengan cara lain pada saat pekerjaan selesai tergantung nanti soalnya dia menggunakan tarif yang mana itu ya ini dicatat ini oke ya ada interupsi sedikit ya lanjut kita ke format ini adalah format kartu harga pokok pesan tidak ada isinya ya sebenarnya belum ada angka-angkanya ini istilahnya ibu copy aja karena kalau membuat tabel di di powerpoint itu gampang-gampang susah ya jadi biar cepat ibu copy aja dari ada powerpoint yang ada di laptop ibu ini untungnya ada ya ibu buat PT Yudistira Jakarta job order cost jadi secara umum seperti ini ini untuk kalau dia satu departemen ada lagi nanti apabila lebih dari satu departemen berarti nanti disini tulisannya departemen satu misalnya disini dibawahnya lagi departemen dua dibawahnya lagi departemen tiga jadi ribet ya tapi kalau misalnya sudah paham untuk satu departemen saja seperti ini ya untuk departemen dua dan departemen tiga ya gampang saja ya caranya ya nah job order cost dituliskan disini artinya adalah kartu harga pokok pesanan ya inilah seatnya kemudian yang pertama secara ini secara umum ya jadi berbeda-beda setiap perusahaan itu seperti apa model kartu harga pokok pesanannya sesuai dengan kebutuhan mereka ya yang pertama nama langganan hotel garuda disini ya nama produk yang dipesan di pesan hotel garuda itu adalah meja konferensi kuantitasnya satu set job nomornya 58 tanggal pesanannya 17 Juli mulai dikerjakan 18 Juli tanggal selesai 10 Agustus ini sesuai dengan yang mereka dibicarakan ya biasanya seperti itu misalnya nih hotel garuda ngomong ke PT istirah ayo mau pesan meja konferensi satu set dong ya dia pesannya tanggal 17 oke tapi paling selesainya tanggal 10 Agustus gitu jadi dituliskan semua disini nah pada saat prosesnya nanti apakah memang benar nanti selesai tanggal 10 itu karena memang sudah harus selesai pesannya ya harus selesai ya karena akan ditanya-tanya terus oleh pihak garudanya hotel garudanya apakah sudah selesai ya sebentar lagi dan segala macam maka misalnya yang tidak pernah lembur akan dilempurkan dan sebagainya seperti itu ya nah biasanya seperti ini bahan baku di sebelah eh di awal yang pertama adalah bahan baku kolomnya yang kedua adalah tenaga kerja yang ketiga adalah BOP dibebankan jadi ini khusus BOP dibebankan makanya harus ada tarifnya tadi ya ada presentasinya tadi nanti ada soal-soal seperti itu tapi nanti ibu buat soal untuk pertemuan terakhir mengenai harga pokok pesanan ini nanti secara lengkap jadi semuanya harus dikerjakan mulai dari jurnal biaya biaya bahan baku menjurnal BTKL menjurnal BOP dibebankan selisihnya segala macam menjurnal produk jadi harga pokok yang masih harus diproses lagi kemudian penjualannya kemudian laporan harga pokok produksi nah disitu nanti untuk terakhir ya cara mengerjakan kartu harga pokok pesanan oke yang pertama tadi disini biaya bahan baku tenaga kerja BOP dibebankan tadi udah ibu jelaskan ya nah yang pertama kolomnya adalah tanggal nomor PO ini nomor PO maksudnya kan dia kan dipesan ya berarti pre-order gitu nomornya berapa ya kemudian jumlahnya sama seperti ini tenaga kerja ya tanggal 25 bulan 7 tanggal 28 dibuat tergantung soalnya kemudian BOP dibebankan nah itu tergantung presentasi tarifnya tadi seperti apa ya dia menggunakan tarif seperti apa ya tergantung soal baru jumlahnya di bawah ini ya yang ibu buat tanda kuning ini pointer ibu nah nanti langsung di paling bawah itu akan langsung dituliskan aja perhitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotor jadi gampang langsung dicari disini harga jualnya berapa 12 juta misalnya tadi ada ada di soal sebelumnya itu pasti ya kemudian biaya produksinya ya kita tinggal lihat dari sini biaya produksinya adalah biaya bahan baku tambah tenaga kerja tambah BOP dibebankan oke tinggal masukkan 2 juta 500 3 juta 500 2 juta 625 tadi harga jualnya adalah 12 juta nah biaya produksinya totalnya adalah 8 juta 625 nah harga jualnya 12 juta itu dikurangkan 8 juta 625 nah itu adalah laba kotor karena apa masih lebih tinggi harga jual daripada biaya jadi masih lebih tinggi penjualan daripada biaya-biaya yang dia keluarkan untuk membuat produksi yang dipesan oleh si hotel Garuda tersebut paham ya maksudnya ya pasti paham gak ya oke lanjut nah ini komponen-komponen biaya produksi ya sebenarnya biaya produksi untuk di kartu harga pokok pesanan itu hanya biaya bahan baku biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik jadi ibu buat yang 45678 ini karena memang ini masih termasuk biaya produksi tapi bukan biaya produksi bukan biaya produksi yang akan dimasukkan ke kartu harga pokok pesanan ya ini ini nanti akan dipakai semuanya pada saat mengerjakan laporan harga pokok produksi ya nanti ini terakhir ya ini laporan biaya produksi ini ya laporan biaya produksi nanti semuanya ini ada ini ya nah di nomor satu kita sudah belajar nomor dua juga sudah sudah ada pencatatannya seperti apa jurnal-jurnalnya ya bahkan disitu udah ibu kasih contoh soal apabila PPE-nya ditanggung 50% atau 100% oleh perusahaan ada semua ya kemudian BOP juga sudah disini kita ada tiga kali pertemuan bahkan empat kali kalau gak salah ya pastinya kalian sudah lumayan paham lah ya kemudian nanti yang keempat inilah yang akan kita bahas disini nomor empat nah nomor lima nanti lima dan enam lima lima seharusnya empat dan lima ibu buat di pertemuan tapi gak cukup karena ini aja udah di slide ya ya nomor lima ini nanti akan ibu gabung mungkin dengan nomor enam pertemuan berikutnya kemudian nomor tujuh atau nomor lima pertemuan berikutnya enam dan tujuh di pertemuan berikutnya lagi kemudian nomor lapan penyusunan laporan reproduksi jadi tetap empat pertemuan oke ini dituliskan ya nah sekarang masuk kita ke nomor empat seharusnya mau ditulis nomor empat juga gak apa-apa karena sebelumnya kalian tulis BBB itu nomor berapa nomor satu BTK itu nomor dua kemudian BOP itu nomor tiga kalau dia ada catatan menaknya terserah seperti apa cara yang penting tadi ada judul judulnya sebelum ada judulnya mau buat nomor boleh gak buat nomor boleh yang penting judulnya itu ya kemudian ini nomor empat lah menurut tadi yang yang buat disini ya nomor empat perhitungan dan pencatatan harga pokok produk jadi ini produk jadi ya jadi setelah misalnya seseorang itu memesan suatu barang untuk diproduksi nah maka harus dihitunglah biaya bahan bakunya biaya tenaga kerjanya kemudian BOP nya dan hal itu yang akan dimasukkan ke job order cost atau di kartu harga pokok pesanan yang tadi formatnya di slide sebelumnya ya nah itu anggaplah sudah selesai nanti untuk paling terakhir nanti akan dimukasi soal yang berhubungan mencakup semua elemen yang tadi komponen-komponen yang lapan ini oke nah perhitungan dan pencatatan harga pokok produk jadi pesanan yang selesai dikerjakan dipindahkan ke gudang oleh bagian produksi harga pokok pesanan yang telah selesai tersebut dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan itu yang tadi jadi disitu semua ada informasinya yang bersangkutan dan dicatat ke dalam akun persediaan produk jadi jadi kalau memang dia sudah selesai barang tersebut diproses maka akunnya disebut dengan persediaan produk jadi oke atau kata lainnya nanti dia enggak persediaan sediaan produk jadi itu sama aja persediaan produk jadi kalau kamu misalnya nanti membuka buku lain atau salah satu buku di sini membuat akunnya persediaan produk jadi tapi di buku yang lain misalnya sediaan produk jadi itu sama artinya ya kita lihat jurnalnya nah jurnalnya akan seperti ini apabila sudah selesai dikerjakan barang tersebut kemudian dipindahkan ke gudang maka pada saat membuat jurnalnya seperti ini persediaan produk jadi nah berapa yang sudah terjadi itu ini nanti angkanya berasal dari sini yang kredit ini BDP BBB nah ini yang sudah kita pelajari pada saat sebelum-sebelumnya sudah berapa kali pertemuan ya ada di situ setiap pemakaian bahan baku jurnalnya seperti apa BDP BBB nah itu dikreditkan ya BDP BB karena apa dia sudah terpakai maka pasti BDP BBB nya akan berkurang kemudian BDP BTKL juga akan berkurang BDP BOP juga akan berkurang karena dia sudah menyebabkan atau biaya yang timbul untuk menghasilkan produk jadi maksudnya ya nah maka debitnya adalah persediaan produk jadi kreditnya ada tiga pasti biaya produksi ini biaya produksi namanya biaya produksi inilah biaya produksi oke nah kemudian oh ternyata ibu gabung ya ke dalam harga nomor 5 nomor 4 dan nomor 5 ibu bagi ibu yang buat kok ibu yang lupa deh nah ya harga pokok produk jadi dan harga pokok barang dalam proses nah ibu gabung nih di pertemuan ini langsung ibu tuliskan ya ini ibu tinggal copy cuman pengertiannya berbeda dong ya yang kedua perhitungan dan pencatatan harga pokok produk dalam proses nah pada akhir periode tertentu terutama akhir bulan oh iya ibu baru ingat nah ini ibu tuliskan semuanya mulai dari nomor 4 sampai nomor 8 nomor 4 sampai nomor 7 ibu tuliskan semua di slide slide berikutnya tetapi yang kita bahas nanti perhitungannya hanya nomor 4 nah baru ibu ingat ya oke ini tadi produk jadi ini produk dalam proses pada akhir periode tertentu terutama akhir bulan diadakan stock of name atau inventarisasi baik bahan jadi maupun barang dalam proses kalau ada istilah BDP barang dalam proses produk yang belum selesai tersebut dicatat ke dalam persediaan barang dalam proses atau disebut dengan BDP ini yang nomor 5 jurnalnya seperti ini jurnal untuk mencatat barang dalam proses persediaan barang dalam proses sama jurnalnya kecuali tadi yang nomor 4 itu disini adalah barang jadi tetapi di kreditnya sama ini dicatat enak ya catat dulu semuanya nanti untuk perhitungannya di slide berikutnya kemudian ini perhitungan dan pencatatan penjualan atau penyerahan produk jadi jadi gini loh setelah diproduksi dengan biaya-biaya produksi bahan baku kalau ada bahan penolong kemudian biaya tenaga kerja langsung kalau ada biaya tenaga kerja tidak langsung pokoknya ada biaya produksinya kemudian terjadilah persediaan barang jadi tetapi persediaan barang jadi itu bisa saja enggak semuanya belum selesai misalnya yang dipesan seratus eh pada tanggal yang persangkutan sudah sudah sesuai dengan tanggal yang disepakati yang selesai masih separohnya ya berarti masih ada persediaan barang dalam prosesnya seperti yang nomor 5 persediaan barang dalam prosesnya jadi sisanya maksudnya ya masih dalam proses nah setelah itu perhitungan dan pecatatan penjualan nah berarti kan yang dijual berarti yang sudah selesai dong ya yang dijual itu adalah produk jadi ya jadi penjualan atau penyerahan produk jadi kepada pemesan dicatat ke dalam akun penjualan sebesar nilai yang dijual jualnya ya kan pasti dijual sebesar nilai yang dijual ya kan pencatatan dilakukan dengan mendebit akun-akun harga pokok barang jadi sehingga jurnalnya dibuat pada waktu penjualan adalah sebagai berikut nah ini jurnalnya jurnal untuk mencatat penjualan produk jadi jadi jurnalnya ini sama persis kecuali akunnya agak berbeda sedikit dengan perusahaan dagang ya jadi kas penjualan kalau dia menjual secara tunai kita anggap tunai ya kalau dia tidak tunai berarti kasnya ini tinggal diganti piutang ya nah debit kreditnya ya sama harga pokok penjualan ini kreditnya adalah persediaan produk jadi kalau dia sudah dijual pastinya persediaan produk jadinya akan berkurang dong sebesar yang dia jual itu ini jurnalnya untuk mencatat penjualan produk jadi kalau perusahaan dagang kan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang kalau ini produk jadi karena memang dimanufaktur harus diproses dulu menjadi barang jadi baru bisa dijual oke ya paham ya kira-kira ya nah sekarang oke tadi ada tiga ya tiga produk jadi harga pokok produk dan proses kemudian penjualan ya ada tiga nah sekarang yang akan kita bahas adalah contoh harga pokok produk jadi ini yang nomor empat ini ya ini kurang ke bawah ya apapalah seperti kelihatan ya nah nah ini contohnya data biaya produksi CV bangun untuk bulan Juli 2009 sebagai berikut nah biaya produksi ini biaya produksi ya biaya produksi biaya bahan baku 56.700.000 biaya tenaga kerja langsung ya 11.800.000 eh 11.800.000 4.000.000 4.000.000 per jam ya berarti tarifnya berdasarkan biaya tenaga kerja langsung ya lihat itu tarif pembebanan BOP ada seperti tapi disini sudah dikasih tahu ya jadi gak usah dilihat-lihat lagi nah ini langsung 4.000 dikali 11.800.000 eh 11.800.000 jam ya hasilnya 47.200.000 nah BOP sesungguhnya ini ada BOP sesungguhnya 24.750.000 jadi ini ini udah kamu pelajari semuanya BOP yang dibebankan berdasarkan tarif adalah 2.000 per jam kerja langsung jadi nanti kalau ada data-datanya tinggal kamu lihat 2.000 kali 2.000 lah tarifnya nah ini data produksinya ini tadi data biaya produksi ini data produksinya ini bulan Juli anak ya produk yang diproses terdiri atas pesanan nomor 011 012 013 dan 014 ini pesanan mereka nih pesanan si konsumen ya produk selesai diproses tanggal 20 itu yang 011 tanggal 25 itu 012 nah berarti yang 13 dan 14 masih dalam proses ya ini udah selesai diproses maka disebut dengan produk jadi hanya yang 2 pesanan ini nomor pesanan yang 2 ini yang udah selesai berarti 13 14 belum selesai nah itu harusnya nanti untuk mencatat harga pokok dalam proses ya harga pokok barang dalam proses tapi kita bahas yang harga pokok produk jadi yang 2 ini ya yang 2 nomor ini oke nah cara masih ada soal berikutnya nah ini tabelnya nomor pesanan biaya bahan baku biaya tenaga kerja langsung keterangan ini apa namanya kartu harga pokok pesanan secara singkatnya jadi gak seperti yang tadi buat ya jadi ini makanya ibu bilang tadi setiap perusahaan berbeda-beda kartunya ya jadi ini nomor pesanan nomor pesanan 011 012 314 biaya bahan bakunya ini jadi biaya bahan bakunya 17.600.000 biaya tenaga kerja langsungnya 3.600.000 3.600.000 3.600.000 jumlah nah ini tau dari mana 14.400.000 ya itu adalah 3.600.000 ya dikali 4.000 kita beri hitung dulu apa ibu salah tadi ya kalau gak salah ya bupa foto handphone 3.600 dikali 4.000 ya jadi dia adalah 3.000 yang 011 ini 3.600 dikali 4.000 4.000 nya berasal dari sini udah dikasih tau ya oke makanya dia disini totalnya adalah 47.200 47.200 200 ya ini 11.800 jam itu berasal dari sini nah itu kan untuk keseluruhan ya padahal kita mau mencari harga pokok untuk pesanan 011 aja dan 012 maka harus dihitung ya oke ini ya nah ini yang selesai tanggal 27 Juli nih yang 011 kemudian ini biaya bahan bakunya untuk 012 16.500 jadi jam kerjanya adalah 3.200 kalau ibu kosongkan harus kamu isi ya tapi ibu dah isi jadi pertanyaannya disana nanti hanya sedikit ya selesai tanggal 25 ini hitung jadi semuanya kali 4.000 ya 3.200 dikali 4.000 jadi dia 12.800 dan saya terusnya dibuat jumlahnya 56.700 kita lihat 56.700 ini adalah 56.700 ya jadi 56.700 itu adalah semua pesanan yang 4 nomor ini ya oke dari data-data di atas hitung harga pokok produk jadi atau selesai atau selesai proses dalam bulan Juli yang selesai proses di bulan Juli hanya pesanan 011 dan 012 beserta jurnalnya tadi kan sudah ada jurnal sebelum-sebelumnya ya untuk mencatat harga pokok produk jadi ya oke perhitungan harga pokok produk jadi nah dihitung dulu nih harga pokok produk pesanan nomor 11 selesai diproses tanggal 20 Juli 2009 2009 biaya bahan bakunya adalah 17.600.000 itu dari mana pasal dari sini ya 17.600.000 BTKL 14.400.000 ini ya BTKL kemudian BOP dibebankan BOP yang makanya ini mencari kartu harga pokok pesanan dulu ya di kartu harga pokok pesanan terdiri dari BBB BTKL dan BOP dibebankan itu tadi ya yang sebelumnya yang berhubungan dengan format kartu harga ke pokok pesanan hanya BBB BTKL dan BOP dibebankan nah BOP dibebankan itu berasal dari persentase ya nah kemudian ini dibebankan adalah disini dia adalah 3.600.000 nah disoal tadi BOP yang dibebankan berdasarkan tarif 2.000 per jam kerja langsung jam kerja langsungnya sudah dapat yaitu 3.600 ya jadi 3.600 kali 2.000 jadi 7.200 nah jemlahkan latihan nanti kalau ibu minta buat jurnal untuk BBB kamu harus bisa jurnal BTKL harus bisa jurnal BOP dibebankan dan untuk mencari selisi BOP harusnya bisa ya tapi disini kita hanya fokus harga pokok produk jadi jumlah dapat 39.200 ya nah ini untuk harga pokok produk pesan 0.12 tadi 0.11 ya tanggal sama ya BBB tinggal lihat soalnya ya BBB tadi untuk yang 12 berapa 16.500 ini 3.200 kita lihat ya 16.500 kemudian BTKTL tadi berapa BTKTL nya 12.800 benar gak ya sampai salah nah BOP dibebankan adalah 3.200 kita lihat soalnya ya 3.200 dikali 2.000 jadi 6.400 jumlah kan adalah 35.700 rupiah inilah harga pokok pesanan nomor 12 ya ini harga pokok pesanannya dengan jumlah 35.700 oke masuk kita ke jurnal jurnal tanggal 20 Juli nah ini yang bilang tadi kadang-kadang gue buat nanti persediaan produk jadi sama aja dengan persediaan produk jadi persediaan produk jadi 39.200 tau ya dari mana tadi ya ini 39.200 berasal dari ini yang bertiga ini tinggal gue tuliskan lagi dia di kredit BDP BBB BDP BTKL BDP BOP berasal dari angka-angka yang dihitung tadi ya paham ya nah tanggal 25 juga sama sediaan produk jadi 35.700 itu berasal dari sini nah berarti kreditnya nanti yang ini semua yang tiga-tiga BBB BTKL BOP dibebankan tapi kalau di jurnal itu harus BDP ya harus ada BDP nya kreditnya adalah BDP BBB BDP BTKL BDP BOP nah ini ya maka totalnya 35.700.000 gampang ya jadi ini sebenarnya ibu buat dikit-dikit tapi yang penting paham lah ya dikit-dikit pun paham gak masalah kalau banyak-banyak tapi gak paham itu sama aja bohong oke nah langsung buat jadi setiap ada materi akan ibu buat latihan soal nah ini latihan soal sama caranya ya nak ya gak usah lah mudah-mudahan gak salah soalnya ya ingat tapi ini agak berbeda ibu buat modelnya kalau tadi kan langsung di sebelah di bawah BOP sesungguhnya dikatakan BOP yang dibebankan tapi disini ada dituliskan di soal BOP dibebankan kepada produk ditetapkan berdasarkan pemakaian jam kerja langsung dengan tarif 1.500 per jam kalau tadi 2.000 ya jadi sebenarnya hampir sama sama persis ya hanya ibu ubah-ubah sedikit angkanya oke nah ini soalnya lanjutannya tabelnya ya mudah-mudahan gak salah 30.400.000 nah kalau ini tidak sama jumlahnya ibu buat sebenarnya gak usah ada jumlah pun disini gak apa-apa karena di tabel ini gak ibu tampilkan semua nomor pesanan hanya 2 pesanan yang sudah jadi padahal disini kan nomor pesanannya kan pesanan yang dibuatkan ada 3 pesanan tuh ya makanya seharusnya 2.800.000 doang BBB-nya tetapi disini gak sama itu karena apa 0.23-nya gak termasuk ibu buat disini karena memang yang akan kalian kerjakan adalah yang sudah jadi yaitu 0.21 dan 0.22 yang sudah jadi kan hanya 0.21 dan 0.22 ya nak ya oke nah dari data di atas hitung harga pokok produk jadi atau selesai proses dalam bulan Juli yaitu pesanan 21 dan 0.22 beserta jumlahnya seperti itu ya nak ya nah itu aja sih kalau ada pertanyaan boleh dicapri nanti apa namanya pekerjaannya dikirimkan seperti biasa melalui link GCR yang sudah ibu kasih sebelum-sebelumnya ya oke terima kasih mudah-mudahan paham ya kalau menurut ibu sih pasti paham karena sudah ibu jelaskan sejelas-jelas mungkin oke terima kasih ya atas perhatiannya kita lanjut minggu depan mengenai harga pokok barang dalam proses hampir sama tetapi belum jadi ini sudah jadi kalau yang minggu depan nanti yang belum jadi seperti apa jurnalnya ya demikian terima kasih terima kasih